bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik pagi ini saya jalan-jalan di sekitar rumah kawan di sana itu adalah posisi warun peta yang keuntungannya setiap hari dibagi ya hari ini saat ini bulan Oktober ya sekitar tanggal 30 Oktober akan ada pemilihan kutuah RW secara demokratis di tempat saya yaitu di perumahan LBS 2 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat ya pemilihan ketua RW RW 20 nah disini ada warga yang meminta saya maju dan ada dua calonnya akhirnya saya ikutlah bagaimana sih rasanya ikut pemilihan secara demokrasi atau demokratis nah ini ada spanduknya dibantu oleh teman agar bisa berdiri spanduk seperti ini nah isi spanduknya memang agak lain daripada yang lainnya Coba kita berdiri dekat nah ini spanduk saya kawan mudah-mudahan kebaca ya dikatakan kelihatan nah itu ini adalah pemilihan RW kutuah RW secara demokrasi dimana warga RW ini akan mencoblos calonnya ada dua karena disini ada perminta sebenarnya saya itu tidak ada kepikiran mau ikut seperti ini ya menjadi calon kutuah RW dan sebagainya tapi karena disini ada warga ya yang meminta saya agar ikut mencalonkan diri menjadi calon kutuah RW saya pikir lama pikir lama akhirnya udahlah saya akan coba jadi artinya begini kawan terpilih atau tidak terpilih itu tidak akan merubah tidak akan merubah sifat saya terpilih saya lakukan program jalankan program dengan baik semampu saya tidak terpilih ya seperti inilah tetap ada karena bagi saya untuk menjadi pemimpin itu apalagi pemimpin warga ini kalau berbicara amanah itu berat kawan tapi semoga apa yang saya lakukan ini adalah sebuah awal perjuangan untuk menyampaikan aspirasi secara terstruktur ya nah ini aja makanya itu aja aku buat tulisannya itu nah ini kondisi warga disini rata-rata dari berbagai suku ada di tempat saya ini ya dari berbagai ada beberapa agama karena ini adalah perumahan dari mana-mana ya di sini dari berbagai suku Jawa Sumatera mungkin Sulawesi Kalimantan ya ada banyak sini ini perumahan LBS2 ini banyak ini sambil jalan-jalan kawan oke makasih dia lanjut oh masuk siang pagi ya siap masuk malam oh ini kawannya itu masih ada satu belum dipasang ada lima ya dibantu sama teman ada lima nih ini satunya yang belum terpasang nih nah tadinya saya tidak mau memasang spanduk tadinya saya bilang untuk apa spanduk-spanduk ya kan tapi dari sini bunda sama warga bilang kita kan baru disini bukan warga lama jadi biar warga tahu oh ya karena saya merasakan eh itu bom-bom biaya spanduk itu tapi ternyata alasannya masuk akal yaitu bahwa eh kita baru disini jadi masih banyak warga yang belum tahu makanya dengan adanya spanduk gitu dengan harapan eh warga eh banyak yang tahu aku cari mungkin sudah lama ya karena disini baru enam bulan dan disini juga warganya ada yang baru masuk rumah karena ini kan perumahan ya perumahan subsidi jadi ada yang baru masuk eh aku banyak kesibukan kerja maka oke lah akhirnya dibantulah sama sahabat-sahabat saya untuk eh membuat spanduk gitu kawannya ya ya mudah-mudahan ini berjalan lancar yang saya khawatirkan ini kalau tidak mampu memimpin warga kalau memimpin tentara itu enak karena semua sudah digajul oleh negara dan jelas komandonya kalau memimpin warga ini belum pernah saya ini tapi marilah kita lihat kalau memang itu terpilih berarti saya harus menjalankan amanah lebih lagi ya lebih besar daripada apa yang ada sekarang kalau tidak terpilih ya seperti inilah kehidupannya jadi youtuber natural ya membangun sistem ekonomi peta warung nah ini nih ini kesibukan ini kawan ini kesibukan saya yang paling inti adalah bagaimana meyakinkan komunitas peta itu mau nabung dan belanja di warung peta kemudian hasilnya dibagi setiap hari nah maka disini sudah banyak ya yang masuk komunitas peta disini ada 68 orang yang sudah menabung dan belanja di warung peta karena ini kegiatan saya kawan ya mungkin kalau saya jadi kota RW tidak jauh begini juga aku ajak juga mereka warga supaya wanya bertambah tiap hari ya kan cuma bertambah mungkin kegiatan saya ya kalau jadi kota RW karena harus mengikuti program-program pemerintah yang ada di desa nah mungkin bertambah tapi itulah tanggung jawab harus saya lakukan oke kawan ini tempat saya disini tempat kerja saya disana bertindakan bertambah disini ya nah ini kawan ya ini aja yang saya bisa sampaikan ya semoga apa yang kita pikirkan apa yang kita cita-citakan semuanya berjalan baik berjalan lancar kawan ya mohon doanya yang terbaik bagi saya menang atau kalah tidak akan merubah perjuangan saya kawan yaitu membangun sistem ekonomi pembela tanah air semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan yang tentunya dengan niat agar setiap warga negara Indonesia yang tergabung dalam komunitas ini bertambah uangnya tiap hari intinya ada disitu ya terima kasih kawan salam hormat buat semuanya salam sukses salam persatuan salam persadaraan binnika tunggal ikah Pancasila idulia negara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat merdeka